Halo semuanya, selamat datang kembali di Depan Layar Podcast. Halo semuanya, Bali di Depan Layar Podcast. Apakah kalian semua hari ini, apakah kalian semua, gue doain semoga semuanya baik-baik aja. Semoga semuanya lancar-lancar aja. Gue doain semoga semuanya sehat ya, karena di tengah pandemi ini kalian semua harus sehat dan harus baik keadaannya. Dan gue juga doain buat kalian juga untuk kerjaan kalian atau mungkin kalian yang lagi kuliah, ada ujian dan lain-lain. Semoga semuanya lancar-lancar aja gitu. Aduh, udah lama ini gue gak nge-record, soalnya terakhir kali gue record 2 minggu yang lalu. Dan gue kerasa kayak baru nge-record lagi hari ini gitu. Dan hari ini di podcast, eh sebelumnya lupa-lupa gue, kan lupa kan. Gue mau makasih dulu buat kalian yang udah kontak gue lewat DM atau lewat manapun. Gue terima kasih karena kalian jadi punya, apa namanya, memberi insight baru sama gue. Terus jadi ada conversation sama gue gitu. Dan abis itu juga, gue mau makasih buat kalian yang udah dengerin podcast gue dari awal sampai akhir. Atau mungkin buat kalian yang belum dengerin podcast gue hari ini. Terus lu mau ngedengerin podcast gue yang sebelumnya, ada di Anchor, ada di Apple Podcast, ada di Youtube, ada di Spotify gitu. Nah, tadi kan balik lagi ya. Tadi gue udah ngomong kayak hari ini gue mau ngomongin sesuatu tema. Yang sebenernya ini tuh ngelengkapin podcast yang sebelumnya. Karena waktu itu tuh gue tuh ngomongin tentang yang waktu gue bareng sama temen gue ya. Itu gue ngomongin tentang belajar uang dulu, baru cari uang. Nah, hari ini juga gue mau ngomongin uang nih. Soalnya, ya gue udah, apa ya istilahnya udah makin dewasa, makin tua gitu ya. Ujung-ujungnya lo butuh uang gitu. Butuh financial, apa ya, literacy gitu. Kayak, apa namanya, ilmu keuangan gitu. Nah, ini buat kalian juga yang mungkin udah saatnya untuk mempelajari keuangan untuk masa depan kalian sendiri gitu. Nah, di hari ini, dari judulnya, gue mau ngomongin tentang mencari uang di jaman sekarang gitu. Cuman, mungkin kalau disini tuh kan dari judulnya kan mencari uang ya. Tapi, gue lebih bakal fokusin kepada cara memanagenya dan cara, apa ya, ya, banyak cara untuk mendapatkan uang di jaman sekarang gitu. Tapi, lebih fokusnya kepada si memanagenya keuangannya juga gitu. Nah, gini deh. Kenapa gue mau ngomongin tentang podcast yang hari ini gitu. Jadi, yang tadi gue udah ceritain, ini sebagai pelengkap aja yang sebelumnya. Terus, gue juga ngelanjutin dari podcast yang sebelumnya biar lebih, apa ya, lebih ada contoh nyatanya gitu. Biar lo semua bisa ada actionnya untuk menerapkan ilmu yang udah gue siar ke kalian gitu. Nah, habis itu, ini sebenernya podcast yang gue bikin untuk mematahkan sebuah stigma di masyarakat. Bahwa orang-orang jaman sekarang itu, banyak orang yang ngomong kalau jaman sekarang itu kerja itu, eh, nyari uang itu gak usah kerja katanya. Kebanyakan orang ngomong kayak gitu. Dan gue mematahkan stigma itu, bukan mematahkannya. Cuman lebih ke meng-upgrade-nya gitu, meng-update-nya supaya lebih benar gitu. Karena itu menurut gue kurang tepat gitu. Jadi menurut gue, gue pengen nge-update aja supaya, ya, lebih benar gitu. Abis itu, gue juga mau ngasih perbandingan. Perbandingan antara nyari uang jaman sekarang sama jaman dulu gitu. Nah, abis itu, gue juga, apa ya, gue disini tuh mungkin gue gak bakal ngejelasin sampe benar-benar kayak, oh, lo caranya seperti ini, gini, 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 gini. Gak, cuman mungkin gue bakal kasih tau contohnya aja ke kalian gitu. Biar apa ya, biar, ya, kalian tau aja gitu. Contohnya seperti apa, nanti kalau misalkan kalian mau tau lebih lanjutnya, gue bisa jelasin. Tapi mungkin nanti di podcast lanjutnya. Karena itu bakal panjang, bakal banyak banget. Biar gak pusing, jadi mending gue bagi-bagi gitu. Nah, sama yang terakhir, Mungkin gue gak tau ya, cuman kayaknya kalau untuk umur-umur sekarang gitu ya, Orang-orang lebih, apa ya, banyak banget orang yang bakal mempelajari tentang keuangan gitu. Nah, ini tuh gue nge-share ini tuh karena ya bisa dibilang gue sudah melakukannya mungkin dari 2 tahun lalu lah. 1 tahun, 2 tahun lalu gitu. Jadi gue mau ngasih, apa ya, kayak example dari pengalaman gue gitu, experience gue, gue bakal kasih share ke kalian gitu. Nah, lanjut aja ya, langsung masuk ke dalam isinya gitu. Gini, kalau misalkan kita ngomongin yang cari uang, nyari uang ya, namanya juga nyari uang gitu ya. Kalau misalkan biasanya kita ditanya gitu ya, nyari uang gimana sih gitu. Ya, pasti kan kalau misalkan orang biasa gitu, ordinary people, orang pasti kan bakal jawab, nyari uang cuman dua. Antara lo jualan, atau enggak lo itu bekerja gitu. Kerja banyak kan, ada kerja kantoran, mau jadi pejabat, atau mungkin mau jadi dokter, dan lain-lain gitu. Tapi kalau yang misalkan bisnis, jualan, ya banyak gitu. Mau jualan apa, jualan ini, jualan itu, dan lain-lain gitu. Nah, tapi kalau misalkan kita ngomongin tentang jaman sekarang, jaman sekarang tuh maksudnya ya, di tahun-tahun sekarang kita hidup gitu ya, 2020-an gitu. Mungkin yang namanya kerja cuman dua tipe gitu, sekarang udah beda gitu. Kalau yang sekarang, yang namanya kerja itu kan banyak kan. Yang pertama ada juga kayak, ada yang namanya kayak freelance gitu. Freelance itu yang, ya lo itu, istilahnya lo menawarkan sebuah jasa gitu ya, menawarkan apa yang lo bisa kerjain. Tapi based on order gitu, kayak misalkan ada orang yang order untuk mendesain sesuatu, ya lo kerjakan. Itu namanya freelance, tapi tidak tergantung pada waktu, tidak tergantung pada gaji gitu. Jadi dia nggak dapet gaji bulanan, dia waktunya fleksibel kapanpun dia mau kerja gitu. Dan itu yang namanya freelance berbeda sama yang namanya kerja kantoran seperti biasa gitu. Dan abis itu, ada juga yang namanya remote working gitu. Remote working sekarang udah banyak banget yang dikerjain sama orang-orang kita gitu ya. Ya khususnya kalau misalnya kita lihat kayak pandemi sekarang, kita kan jadi remote working ya, work from home semua gitu kan. Kita kerja dari rumah, kerjain kerjaan kantor, tapi dari rumah gitu. Tapi ketika beberapa tahun lalu gitu ya, beberapa waktu yang lalu, sebelum ada pandemi juga, yang namanya remote working itu udah terkenal gitu. Udah banyak yang lakukan seperti itu gitu. Dan mungkin, kayak lo tau gak sih? Gue pernah baca ya, katanya PNS tuh mau jadi work from home semua gitu, meskipun gak ada pandemi gitu. Jadi bener-bener kerjaannya dari rumah gitu. Dan gue nggak tau katanya mau di aplikasikannya kapan atau gimana, gue nggak tau. Tapi katanya sih udah ada, ya udah ada ininya gitu, udah ada rencananya, udah di planning gitu. Dan abis itu yang, ya contohnya gue kasih tiga aja deh ya. Yang terakhir misalkan content creator gitu. Apapun kayak misalkan YouTube, atau nggak di Instagram gitu, atau nggak blog gitu, atau nggak website gitu. Dan itu kan banyak banget gitu. Konten itu gak cuma bikin video doang. Mungkin lo nge-share cerita lo, mungkin nge-share ilmu, pengalaman, lo nge-share apapun gitu. Dan ketika lo nge-share itu, lo menciptakan sebuah konten, dan konten itu bisa dimonetize. Even itu nggak langsung dari sebuah perusahaan. Tapi mungkin saja dari, apa namanya, dari pedagang-pedagang kecil gitu. Dia pengen, pengen apa ya, pengen endorse misalkan. Endorse di akun lo yang misalkan followernya 750 ribu orang misalkan. Dan itu kan, ya, sebuah konten creation gitu. Yang dimana lo menciptakan sebuah konten untuk mendapatkan audiens. Dan ketika audiens lo sudah banyak, engagement ratenya udah besar. Dan habis itu, orang-orang pedagang atau perusahaan, mereka bilang, Oke, gue endorse dulu ya, dan akhirnya lo dibayar gitu. Nah itu, tiga contoh dari yang namanya pekerjaan zaman sekarang. Sebenernya masih banyak gitu, cuman masa gue jelasin semuanya gitu. Nah, cuman gue tuh mau ngomongin yang pengen gue, apa namanya, pengen gue tekanin itu sebenernya yang sekarang gue mau ngomongin nih. Gini, kemarin kan gue udah ngomongin tentang bagaimana cara lo memanage uang gitu. Cara lo mempelajari uang dulu tuh, ya, lo harus bisa memanage uang dulu dulu. Lo harus bisa mempelajari cara kerja uangnya dulu sebelum lo mencari uang gitu. Dan itu tuh memang bener-bener sebuah hal yang harus lo, apa ya, harus lo inget terus di dalam hidup lo, karena yang namanya uang kan yang waktu itu gue jelasin, bakal dicari terus sampe nanti lo tua kan. Bahkan yang namanya punya anak juga kan lo harus punya duit gitu, ya gak. Dan abis itu, dan itulah kenapa yang namanya memanage uang atau financial literacy itu sangat penting gitu. Nah, disini tuh gue mau jelasin sebuah, apa ya, beberapa contoh, contoh mudah untuk lo tuh bisa memanage uang lo, gitu. Dan, apa ya, mungkin disini jatuhnya lebih ke investment sih, jatuhnya lebih ke sebuah instrumen atau sesuatu hal yang bisa lo lakukan untuk menjaga kekayaan lo, untuk menjaga uang lo, untuk memanage uang lo supaya uang lo tuh gak cuman diem di satu tempat, gitu. Uang lo tuh bisa berkembang lebih besar lagi, gitu. Nah, gue mau jelasin dulu sebelumnya. Kalau misalkan lo ditanya, misalkan lo mencari uang, misalkan. Kalau misalkan lo ditanya, lo mencari uang, apa yang ngelakukan setelah lo dapet uang itu? Pilihannya dua, lo tabung atau lo habiskan, gitu. Tapi, sebenernya, ada satu pilihan lagi yang sebenernya itu dia tuh bisa menciptakan uang lagi ketika lo tidak mencari uang, gitu. Maksudnya gini, jadi ketika lo menghabiskan uang untuk sebuah hal tersebut, si uangnya tuh bakal bertambah, uangnya tuh bakal beranak cucu, anak, eh, apa, si uangnya tuh bakal berkembang. Meskipun lo tidak harus bekerja lagi, gitu. Nah, itu adalah sesuatu yang dinambangkan investasi, gitu. Dan investasi itu kan banyak, kan. Maksudnya kayak, mungkin lo pernah denger yang namanya investasi properti, investasi rumah, kayak gitu, misalkan. Investasi kos-kosan, investasi emas, investasi, apalagi, investasi saham, misalkan. Nah, itu kan sesuatu yang mungkin orang-orang sudah tahu lah. Iya nggak sih? Orang sudah tahu, oh, saham tuh seperti ini. Kita diajarin di sekolah, kan. Yang namanya emas tuh harganya pasti naik, misalkan. Atau yang namanya rumah, lama-lama juga harganya naik, gitu kan. Nah, itu sebuah hal, tiga hal yang mungkin kita semua sudah pasti tahu ketika kita sekolah pun kita udah gajarin, gitu. Tapi gimana kalau misalkan gue kasih tahu ke lo, ada beberapa, apa ya, beberapa aplikasi atau beberapa hal simpel, hal, bukan hal simpel juga sih, apa sih, kayak beberapa instrumen investasi yang bisa memudahkan lo, gitu. Kalau misalkan kita disuruh investasi properti, misalkan. Orang pasti mikir kayak, ya, kalau misalkan gue punya duit juga, gue mau, gitu. Gue beli rumah yang banyak, gitu. Iya nggak sih? Yang namanya properti kan butuh duit banyak, ya nggak sih? Dan habis itu kalau misalkan yang namanya emas. Yang namanya emas, suka bingung. Aduh, nyimpen di mana ya ntar? Aduh, gue bingung mau nyimpen di mana nih, gitu. Atau nggak, ketika lo disuruh investasi saham deh, saham. Aduh, saham apaan sih? Gimana cara bikinnya? Atau gimana-gimana? Nah, itu kan lebih, apa ya, lebih istilahnya kayak orang juga bakal males ketika pertama kali ngedenger, gitu. Nah, gimana kalau misalkan gue kasih tau ke lo, ada beberapa hal di luar sana yang bisa lo lakukan hanya dengan handphone lo, dan lo tuh bisa mendapatkan kemudahan yang banyak dan dengan modal yang kecil, gitu. Nah, gini, gue mau ceritain beberapa, mau share beberapa instrumen investasi yang bentuknya aplikasi, yang dimana lo tuh bisa menginvestasikan uang lo, gitu. Nah, yang pertama, gue mau menceritakan mengenai satu aplikasi namanya Bizarre. B-I-Z-H-A-R-E. Bizarre, eh apa laun lah, itu bacanya gimana. Nah, kalau misalkan lo pernah pelajari mengenai yang namanya investasi saham, saham itu kan berarti kan lo memiliki sebuah kepemilikan dalam perusahaan, gitu. Misalkan perusahaan BCA atau perusahaan Indofood atau Telkom dan lain-lain, gitu kan. Nah, tapi itu gue ceritain ke lo dulu ya, yang namanya saham itu nggak segampang itu. Lo harus masuk ke bank dulu, lo harus tanda tangan dulu, lo harus, ya pokoknya lo harus daftar-daftar segala macem, dan lo habis itu harus bisa membaca laporan keuangan lah, kalau misalkan lo orang yang fundamental dan lain-lain, masih banyak istilah yang lo harus belajar kalau misalkannya saham. Tapi kalau yang di sini, yang namanya Bizarre itu, si Bizarre ini tuh, dia tuh lebih fokus kepada perusahaan-perusahaan yang sebenarnya nggak terlalu gede-gede banget, gitu. Yang kecil-kecil aja, gitu nggak. Mungkin yang kita lihat setiap harinya, yang bener-bener kita lihat, misalkan bisnis fisiknya seperti apa, kita bisa lihat, gitu. Nah, si Bizarre ini memudahkan lo untuk menginvestasikan uang lo dalam bisnis-bisnis di kecil. Contohnya apa? Indomaret, Alphamart, rumah makan padang, atau nggak pakai, ya kayak misalkan orang-orang jualan tighti di mal, gitu. Ya kayak bisnis-bisnis kecil gitu aja, yang nggak kecil banget sih, cuman maksudnya medium lah. Yang lo tuh bisa merasakan manfaatnya setiap hari, hampir setiap hari, gitu. Dan di sini tuh modalnya tuh, kalau nggak salah ya, minimalnya tuh 5 juta. Dan 5 juta itu, lo bakal mendapatkan bagi untung, pembagian keuntungan dalam waktu tertentu. Misalkan, lo berinvestasi pada bisnis Alphamart, misalkan. Lo investasi uang lo, lo dapet saham, dan sahamnya itu, satu lotnya itu, lot itu sama dengan 100 lembar. Satu lot itu, lo bisa mendapat, lo, apa namanya, lo bisa mendapat satu lot itu dengan harga 5 juta, minimal 5 juta di Bizarre, gitu. Dengan 5 juta itu, nanti, nanti tuh ada dikasih tau nih, sama si, apa namanya, sama si pemilik bisnisnya, pembagian keuntungannya setiap beberapa bulan, gitu. Nah, biasanya, kalau yang gue, pengalaman gue, itu tuh, ada yang tiap bulan dikasih pembagian keuntungan, ada yang tiap 3 bulan atau 6 bulan. Nah, anggaplah 1 bulan. Setiap 1 bulan itu, lo bakal dibagikan keuntungan, gitu. Dan keuntungannya berapa, Joss? Keuntungannya itu tergantung. Biasanya sih, apa namanya, averagenya itu, mereka ngasih keuntungan 20%-an setiap tahun. Jadi, intinya, kalau misalkan lo punya 5 juta, ya 20%-nya aja berapa, gitu. Apa namanya, dari 5 juta itu. Berarti kan, 5 juta, 20%-nya berarti 1 juta. 1 juta itu setiap tahunnya, gitu. Dan itu tuh otomatis bakal masuk ke, apa namanya, ke akun lo, akun rekening besar lo, gitu. Yang dimana lo udah masukin uang, ya lo dapet uang terus setiap bulannya, gitu. Jadi kan itu enak tuh, lo misalkan punya Alphamart, gitu. Ditanya, eh, lo punya bisnis siapa sekarang? Alphamart, gitu. Kan bisa, gitu. Karena kan pemilik, apa namanya, salah satu pemilik sahamnya, gitu. Nah itu, nanti kalau misalkan lo pengen lebih lanjut tahu tentang itu, lo bisa komen di Youtube atau mungkin DM di Instagram gue, ntar gue jelasin lebih panjang lagi, gitu. Abis itu yang kedua adalah aplikasi LendX. LendX itu adalah aplikasi investasi property. Nah, property biasanya harganya berapa? Harganya 2M. 1M, 500 juta, 900 juta, gitu. Tapi kalau di sini, lo itu minimal cuma 2 juta doang. Dan kebanyakan uang yang lo investasikan itu adalah bentuk propertinya itu adalah kos-kosan, gitu. Gue punya investasi di LendX. Gue beli beberapa lot, kalau gak salah lupa gue juga berapa. Tapi, tiap bulan gue pasti dapet uang sewa dari si kos-kosannya itu. Dan si uang sewa, apa namanya, pembagian keuntungannya itu, itu tergantung dari beberapa lot yang lo punya, gitu. Dan, apa ya, gini, sistemnya itu adalah lo ngasih duit ke si perusahaan LendX ini. Si LendX ini kan punya property ya, property si kos-kosannya, gitu. Jadi, jadi intinya lo patungan sama semua orang. Patungan sama semua orang, lo beli si propertinya, gitu. Dan ketika lo beli si propertinya, lo beli si kos-kosannya, gitu ya. Nanti kan ada orang yang ngekos nih. Nah, orang yang ngekosnya itu dia ngebayar uang sewa dong, ya gak? Si uang sewanya jadi dikasih ke si pemilik perusahaan itu. Dan abis itu, lo bagi hasil sama, apa namanya, sama pemilik perusahaan, dan lo sebagai salah satu pemilik si kos-kosannya itu. Dan nanti itu lo bakal dapet si pembagian keuntungannya, gitu. Dan gue juga seperti itu. Gue juga bisa dapet tiap bulannya pembagian keuntungan dari si LendX ini, gitu. Dan itu, apa ya, ini tuh aplikasi baru, mungkin satu tahun yang lalu, gitu. Cuman gue tau si pemiliknya itu, CEO-nya itu, bisa dibilang itu salah satu mentor gue, bisa dibilang salah satu orang yang paling gue kagum, min lah, dia selalu, apa namanya, dia selalu, jadi, apa ya, kayak mentor yang bisa ngasih gue saran, dan apapun tentang bisnis, gitu. Dan gue suka banget dengan orang itu, jadi, ya gue bisa bilang, recommend banget sih yang namanya LendX, itu kalau misalkan lo pengen investasi di property, gitu. Oh iya, dan gak cuman dapet pembagian keuntungan juga. Karena property kan harganya naik, ya. Jadi misalkan lo investasi 5 juta, nih, setiap tahunnya tuh bakal naik. Jadi gak cuman lo dapet pembagian keuntungan doang, misalkan, lo dapet pembagian keuntungan 12% per tahun, gitu ya. Tapi gak cuman dapet itu doang, lo dapet kenaikan harga property-nya juga. Jadi yang 5 juta tadi lama-lama naik, ditambah pembagian keuntungan, atau si dividend-nya itu. Jadi, cuannya double, gitu. Dapet untungnya tuh double, gitu. Kalau mau dijelasin lagi, bilang aja nanti gue jelasin lagi, gitu. Yang ketiga, ini bisa dibilang investasi yang sangat riskan, sangat gede risknya, risikonya gede banget, tapi keuntungannya gede banget, asli. Adalah aplikasi namanya Indodax. Indonesian Digital Stock, eh, stok lagi. Indonesian, apa sih? Gue lupa. Ya pokoknya Indodax deh. Belakangnya X, gue lupa. Ininya, apa namanya? Si singkatannya. Pokoknya, Indodax ini merupakan sebuah aplikasi, atau sebuah perusahaan, yang dimana lo bisa membeli digital asset, gitu. Oh, ya digital asset, ya. Itu panjangannya. Lo pernah denger yang namanya Bitcoin, atau cryptocurrency? Gue pernah jelasin di podcast sebelumnya, yang namanya Blockchain. Nah, itu ada hubungannya dengan Bitcoin, atau cryptocurrency. Lo bisa investasi cryptocurrency, atau Bitcoin, melalui website Indodax ini, gitu. Nah, yang namanya Bitcoin itu, gue gak bakal jelasin di sini. Pokoknya intinya, itu riskan banget, risikonya gede banget. Bukan berarti lo ditipu, atau gimana, bukan. Coba maksudnya, naik turun harganya cepet banget. Ini bukan trading, ya. Ini bukan trading. Tapi, lebih ke investasi sebuah, apa ya, sebuah, aset yang sebenarnya gak kelihatan bentuknya. Tapi harganya udah naik banget, gitu. Harganya tuh naik turun, gitu. Nah, kalau misalkan kita ngomongin tentang aplikasi ini, sebenarnya ini tuh gak bakal ada bagi keuntungan, atau bagi hasil. Jadi, ini mah, lebih ke, apa ya, responsibility ada di tangan lo semua. Jadi, misalkan lo beli di harga murah, lo jual di harga mahal, misalkan lo dapet keuntungan dari situ. Ya, seperti itulah lo ngerti maksudnya. Kalau masih gak ngerti, nanti gue jelasin di podcast selanjutnya. Nah, tapi kalau misalkan kita ngomongin uang, modalnya tuh kecil, minimal 50 ribu. 50 ribu aja itu tuh, tapi kayak 50 ribu itu, untung lo bisa gede banget, asli. Itu tuh, bisa dapet keuntungan 300-500 persen. Mungkin 3 kali lipat, atau mungkin 5 kali lipat. Dan itu tuh bener-bener terjadi pada semua orang. Kalau misalkan lo tau, di website ini adalah sebuah website yang bener-bener, mungkin bisa gue bilang, isinya orang tajir semua. Asli. Jadi, ketiap kali gue ngeliat transaksi orang-orang itu, gak cuman kayak 100 ribu, 2 juta, 10 juta, enggak. Transaksi itu bisa lebih gede lagi, lebih kayak, berapa ya, kayak 50 juta, 500 juta, 1 M, amakan ada yang 12 M, dan itu tuh udah hal yang biasa di, di dunia cryptocurrency. Itu udah biasa banget. Dan gue juga, bisa dibilang mungkin, aset gue lebih dari 50 persen ada di bitcoin, atau cryptocurrency, gitu. Gak bakal gue jelasin lebih lanjut, nanti kalau misalkan mau, yaudahlah, ngertilah. Nah, yang keempat, ini gampang. Nah, tapi gini, yang keempat itu gue pengen ngikutin buat kalian, gue gak tau ya, mungkin, ada beberapa orang bilang, ini tuh mungkin riba, atau apa gitu ya, karena ada, di agama kalian, mungkin ada yang diharamkan mengenai ini. Tapi, kalau di gue sih, gak tau ya, kalau gue sih, enggak ya. Cuman, gue kasih tau aja, gue jelasin aja ya. Jadi, ini adalah aplikasi atau web, yang namanya Accelerant. Accelerant adalah peer-to-peer lending. Apa itu peer-to-peer lending? Peer-to-peer lending itu adalah, dimana, lu minjemin utang ke orang lain, jadi intinya, ada orang yang mau minjem uang ke lu nih, nah, lu kasih pinjem duit nih, tapi, pas dia mau ngembalikan, dia harus bayar bunga, gitu. Nah, itu gue gak tau ya, mungkin ada beberapa orang yang gak suka, gitu. Tapi, kalau menurut kalian mau, boleh. Nah, di sini itu, di Accelerant itu, lu tuh dikasih, banyak pilihan. Ada orang yang minjemnya, mungkin, 2M, ada mungkin yang 1M, dan kalian tuh patungan sama orang-orang lain, gitu ya. patungan bareng-bareng, minjemin utang ke dia, dan nanti tuh dia bakal kasih, bakal balikin duitnya, plus bunga, gitu. Ya, simple lah ngerti maksud gue, minimal 50 ribu atau 100 ribu, ya 100 ribu deh, kalau gak salah. Itu kecil kan. Tapi, gue saranin, kalau misalkan lu mau dapet, keuntungan yang gede dari sini tuh, ya, uangnya juga harus gede sih. Karena ya, bayangin aja 15% per tahun, gitu. Masih harus dibagi 12, dan mungkin ada jangka waktunya kan, kayak misalkan lu minjemin uang ke orang, ada jangka waktu yang misalkan dia bakal bayar dalam waktu 3 bulan kemudian, misalkan. Orang-orang beda-beda, ada yang mau dibayarnya, dilunasin yang 12 bulan kemudian, atau mungkin 6 bulan kemudian, itu beda-beda, gitu. Itu namanya akseleran, gitu. Dan yang terakhir, yang terakhir nih, ada aplikasi yang namanya Bibit, gitu. Pasti udah pernah tau lah, yang Bibit lah. Itu reksadana. Intinya reksadana. Reksadana itu apa, Joss? Reksadana itu adalah sebuah, apa ya, kayak, instrumen investasi lah istilahnya. Sebuah instrumen investasi, yang dimana lu tuh ngasih uang lu, untuk diinvestasikan. Tapi uang lu itu kayak diatur sama orang, gitu. Jadi intinya kalau misalkan di Zaham nih ya, lu kan tau nih, lu mau invest kemana, misalkan invest ke Telkom, invest ke BCA. Nah, kalau ini tuh lu diatur sama dia, misalkan dia maunya investasi ke sini, ya dia yang ngurusin, gitu. Jadi intinya lu mempercayakan uang lu, ke seseorang, gitu. Supaya seseorang itu, mengatur uang lu, gitu. Jadi dia tuh kayak mengembangkan, mengembangkan uang lu lah intinya, gitu. Nah, reksadana tuh ada banyak, ya gak akan gue jelasin disini, reksadana tuh ada banyak, pokoknya intinya. Dan abis itu, si Bibit ini, dia tuh, menginvestasikan uang lu itu, berdasarkan profil lu. Misalkan lu adalah orang yang tidak terlalu suka investasi yang resikonya gede, misalkan. Atau gak lu masih takut kehilangan uang, atau gimana-gimana. Nah, si Bibit ini tuh bakal ngasih, apa ya, kayak ngasih rekomendasi lah. Oh, berarti kalau lu tuh, bagusnya investasi disini, 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 gitu. Jadi kayak ada semacam botnya gitu, kayak ada semacam programnya gitu, yang dimana dia tuh bakal otomatis nge-investasiin duit lu gitu, supaya lebih mudah lah itu. Karena kalau misalkan lu invest di, apa ya, invest reksadana di tempat yang lain, lu tuh harus milih satu-satu gitu, tergantung lu sendiri, dan lu harus punya pemahaman yang besar disitu. Tapi kalau disini enggak, lu cuma masukin duit, lu ditanya-tanya sedikit sama si robotnya, udah deh, uang lu otomatis diinvestasiin gitu. Dan itu, bagus untuk pemula gitu. Banyak ya, dan itu masih balik lagi loh, asli. Ada juga aplikasi yang dimana lu investasinya untuk bahan-bahan pangan, kayak wortel, tomat, gitu. Ada loh, asli. Abis itu ada juga investasi yang lebih ke arah, aduh banyak deh pokoknya. Ya, banyak lah pokoknya. Nggak mungkin lah gue jelasin banyak banget gitu. Dan masih banyak lagi, abis itu, oh iya, tapi, tapi, tapi jangan lupa, lu harus tetap bekerja. Jangan ini loh, jangan mikir kayak, wah, dengan investasi ini, gue bisa dapat uang banyak sekejap? Enggak, enggak. Lu tetap harus kerja, kecuali modal lu besar. Gitu. Kecuali modal lu gede, asli, serius deh. Kalau misalkan modal lu, kayak 1M, 2M gitu, nggak apa-apa. Lu santai aja, lu masukin investasi dimanapun, lu tinggal diem juga, lu dapat uang tiap bulannya, ya lu nggak usah kerja lagi. Tapi, kalau misalkan duit lu cuma kecil, misalkan cuma 5 jutaan, 10 jutaan, lu tetap harus kerja, bro. Gitu. Lu tetap kerja. Jangan mikir kayak, apa, return-nya bakal gede, enggak, nggak bakal. Kecuali, yang tadi gue bilang, yang indodax itu. Kalau misalkan lu, cryptocurrency ya, kalau misalkan lu emang tahu, cara permainnya cryptocurrency, cara investasi cryptocurrency, ya, uang kecil pun bisa gede, tapi resikonya gede. Gitu. Gak ada investasi yang resikonya kecil, terus invest, apa namanya, keuntungannya juga gede. Gitu. Gak bisa, gitu. Pasti keuntungannya juga pasti kecil, gitu. Nah, setelah tadi yang gue ceritakan tentang uniknya mencari uang zaman sekarang, gitu ya. Gini, zamannya sekarang itu gak cuma kerja keras doang. Mungkin zaman dulu orang tua kita kerja keras, dia harus kerja pabrik, kerja kantoran, dari 9 to 5 mungkin, dan lain-lain. Tapi di zaman sekarang itu kita harus kerja pintar. Gak bisa lah, maksudnya kita kerjaan tiap hari, terus duitnya, yaudahlah abis itu duitnya dihabisin untuk beli baju, buat ngilangin stres, dan abis itu lo stres lagi, pas balik ke kantor, gitu kan. Gak bisa, gak mau lah lo kayak gitu, ya gak sih. Pasti lo pengen hidup lo lebih berwarna, lo gak mau stres kerja. Solusinya adalah dengan investasi, dimana lo itu harus bisa bekerja pintar. Dan abis itu, ini cocok buat orang-orang zaman sekarang. Yang dimana orang-orang zaman sekarang itu mungkin pengen menikmati hidupnya lebih daripada orang-orang zaman dulu. Yang dimana mungkin zaman dulu orangnya kerjanya workaholic, dan bisa sampai bertahun-tahun gitu ya. Mungkin zaman sekarang mah kayaknya enggak deh. Kayaknya lebih beda deh. Iya gak sih? Yang ketiga, ini adalah rahasia orang-orang kaya zaman dulu. Sebenernya orang-orang kaya itu udah ngelakukan hal yang kayak gini sebenernya. Tapi karena zaman dulu tuh susah, bro. Zaman dulu tuh kayak, apa ya, lo mau ngapa-ngapain tuh susah. Lo mau investasi tuh susah. Lo harus jadi orang yang banyak duit dulu. Lo harus jadi kayak gini, jadi kayak gitu, harus punya gelar kayak mau atau apa kayak gitu. Itulah kenapa orang tuh mikir kayak investasi tuh harus punya banyak duit. Gitu. Padahal sebenernya enggak gitu. Nah. Oh iya. Dan juga, sebenernya ini adalah, apa namanya, rahasianya orang-orang kaya, tapi dipermudah gitu. Dipermudah kenapa? Karena orang-orang zaman sekarang mungkin, banyak yang males belajar, banyak yang males, ya udah males lah, dapet sesuatu yang baru, pengennya dapet duit aja langsung gitu. Nah sekarang tuh dipermudah sama orang-orang yang di sana gitu. Dipermudah, supaya orang-orang yang kecil pun bisa ikutan menjadi orang kaya gitu. Nah abis itu, yang terakhir, enggak penting lo belajar semua ini, enggak penting lo enggak, apa namanya, lo mendengarkan podcast gue yang hari ini. Kalau misalkan lo enggak action dan lo enggak konsisten. Gue itu sudah sharing tentang hal ini dari tahun lalu. Gue udah nge-share ke orang-orang tentang hal seperti ini. Banyak orang yang belajar ke gue, tapi dua bulan kemudian selesai gitu. Dan disitu gue jujurnya kayak capek, udah capek-capek ngajarin, ujung-ujungnya dilepas sama dia, kayak yang gue ajarin tuh, enggak ada manfaatnya gitu. Dan ya disini gue mau ingetin buat kalian, ini adalah investasi ya. Gue ngajarin investasi, bukan trading. Yang namanya investasi itu ya harus jangka panjang. Nah, bedakan dulu nih, perspektif lo, lo harus tahu dulu, lo berinvestasi itu buat apa? untuk menjaga masa depan lo, atau mau dapet duit doang? Kalau mau dapet duit doang, gue saranin trading aja gitu. Yang dimana gue enggak melakukan trading, gue enggak suka trading, gue lebih suka investasi gitu. Dan investasi itu penting, untuk menjaga masa depan lo. Masa tua lo nanti kalau misalkan, ada kerja, apa namanya, ada tiba-tiba amit-amit lo di PHK gitu, lo enggak dapat kerjaan lagi misalkan, ya investasi itu bisa menjaga lo gitu. Dan ini tuh, kalau misalkan lo enggak konsisten, lo enggak akan bisa, apa ya, lo enggak akan bisa, mendapatkan hasil yang maksimal gitu. Gue aja masih investasi, apa namanya, cryptocurrency itu masih dari, tiga tahun lalu mungkin. Sampai sekarang gue masih diemin, gue masih tunggu sampai harganya naik. Udah naik, dan itu emang butuh waktu yang lama gitu. Dan abis itu gue juga investasi yang tadi, LimeX tadi tuh, itu juga udah dari bertahun-tahun lalu. Terus, gue juga punya beberapa saham gitu ya, gue investasi saham juga udah lama, bertahun-tahun lalu. Jadi, intinya kayak lo santai aja, tunggu aja gitu, tunggu sampai lo konsisten, lo konsisten nabung terus, investasi terus, sampai memang lo mendapatkan keuntungan yang besar gitu. Emas pun gue investasi, gue nggak ya kok investasinya gitu. Nah, jadi kalau misalkan kalian mau lebih, dengar lebih lengkap lagi tentang hal ini, lo bilang aja ke gue, tulis di kolom komentar, atau mungkin lo boleh DM gue di Instagram. Oh iya, Instagram depan layar podcast itu, gue udah lama banget, mungkin udah susah banget gue nge-manage-nya. Jadi, kalau misalkan mau, lo follow main IG gue aja. Instagram gue yang, apa namanya, yang utama gitu ya, yang josua underscore by, itu, itu, Instagram gue, lo boleh, apa kek, DM di situ aja, kalau misalkan mau nanya-nanya. Jadi, kalau misalkan di depan layar podcast, juga boleh DM. Tapi mungkin gue bakal jarang ngebukanya gitu. Jadi, kalau mau, ya, lewat situ aja gitu. Nah, sampai sini aja podcast kita hari ini. Jangan lupa, kalau misalkan, lo mau, apa namanya, lo mau lebih dengar, dengar lebih lengkap lagi tentang, hal ini, lo boleh, kontak gue aja. Dan abis itu, jangan lupa buat share ke teman-teman kalian. Siapa tau ada yang butuh tentang hal ini. Siapa tau ada yang, pengen belajar tentang, investasi dan money management, dan financial lecture gitu. Jadi, sampai jumpa lagi di, di komen lagi, di podcast selanjutnya. Sorry kalau misalkan ada yang salah. Jangan lupa buat share dan lain-lain. Thank you buat kalian semua. Sampai ketemu lagi, di podcast depan layar selanjutnya. Gue Joshua, dan goodbye.